Halo Sobat BME, kali ini kita akan perbaiki lagi mesin cuci ini dia bocor jadi saat pemutaran mesin cuci itu dia kehilangan banyak air ini coba kita cek dulu dimana sumber kebocorannya kita lihat di bagian bawah tabung ini ada kebocoran ya ini bekas tambahan juga oke ini dia titiknya oke ini selanjutnya kita akan buka dulu bagian pemutarnya rollernya terlihat sangat kotor ya nah disini bisa kita perhatikan ini bekas tambahan pertama ini kita keringkan dulu dengan lap kering kita pastikan bagian ini kering ya nah ini kemudian bekas tambalannya coba kita buka seperti ini ini ya ini bekas tambahan karena dia sudah letak-letak sebaiknya kita buka saja ini yang kita perlukan adalah lem alteko dan filter dari rokok disini filter rokoknya saya robek-robek seperti ini kemudian kita tambahkan ke bagian yang bocor tadi atau bagian yang berlubang tadi oke ini kita pastikan semuanya masuk ke daerah yang bocor atau yang belah bisa dilihat seperti ini nah kemudian kita kasih lem disini saya menggunakan lem alteko saja ya bukan lem korea atau lem super lainnya tapi saya menggunakan lem alteko saja oke ini sudah cukup nah ini kita tambah lagi untuk kapas filternya oke kita pastikan lagi dia masuk ke daerah yang berlubang atau yang belah lalu kita kasih lagi lemnya di permukaannya oke ini saya perbanyak ya sobat PME sampai ke bagian yang tambahan sebelumnya bisa dilihat seperti ini nah ini kemudian kita diamkan saja dulu sampai kering oke ini setelah kering ini saya gunakan amplas amplas bagian yang kita lem lagi ini saya menggunakan amplas kasar saya nah untuk bagian gram-gram dari bekas pengamplasan ini kita biarkan saja nah ini ya bisa terlihat tinggal tidak usah kita lap dan kemudian langsung kita kasih lem lagi ini tujuannya agar gram-gram tadi juga dia pas terkena lem dia bisa menutup pori-pori yang kurang rapat agak banyak tidak apa oke ini kita tunggu lagi sampai kering oke sobat PME ini sepertinya sudah kering kita tinggal lap saja kita bersihkan lagi bagian bawah ini juga perlu kita bersihkan sepertinya biar terlihat lebih bersih oke ini saya rasa cukup kita pasang lagi bagian roller atau bagian pemutarnya kita kencangkan bootnya oke ini kita pastikan kencang ya agar sil karet yang ada di bagian bawahnya juga rapat oke ini kita tutup dulu bagian pembuangannya kita coba isi menggunakan air kering oke ini sudah terlihat cukup ya kita lihat pada bagian bawah tidak ada lagi rembesan air oke ini kita matikan dulu peran airnya kita akan lihat bagian bawah tadi bagian sumber kebocorannya apakah dia masih bocor kita lihat nah sobat PME tidak ada lagi terlihat ada air menetes ya di bagian bawah ini ini artinya untuk pengeleman kita bisa dikatakan berhasil bagi sobat PME yang mau mencobanya bisa ikuti cara ini dan sampai jumpa di video selanjutnya